Halo guys, kembali lagi di Zoo Official. Jadi gimana nih kabar kalian? Sehat semua kan? Terima kasih ya yang sudah mau meluangkan waktu untuk menonton channel ini. Oh iya, terima kasih juga yang sudah mau like, komen, dan subscribe. Sebelum kita memulai videonya, intro dulu ya guys. Intro Hyung, akhirnya kau datang, ucap Arang dengan senangnya. Ya, aku melihat gerbang teleportasi terbuka dari kejauhan. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Tanya dari Son Woo. Arang kemudian menjelaskan bagaimana bangunan perlindungan Mok Dong runtuh. Dan menghabiskan semua orang kecuali Mini. Ia juga lanjut menjelaskan kalau ia tadi melihat Belkis. Belkis itu hanya menetapinya dan pergi begitu saja. Mendengar cerita itu, Son Woo jadi teringat dengan kejadian pada saat ia melawan monster Belalang. Belalang itu hanya menetapnya dan pergi begitu saja. Karena sekarang Arang dan Mini tak punya tempat untuk ditinggalin. Dan juga mereka telah kehilangan satu-satunya keluarga mereka di Mok Dong. Son Woo pun menawarkan untuk bergabung bersamanya di Node Distrik 17. Son Woo mengatakan kalau ia berencana untuk membuat sebuah tim hunter. Arang bisa menjadi seorang pemandu dan Mini akan membuat peralatan teknologi sihir. Arang pun tersipu malu dan menahan tangis harunya dengan kebaikan dari Son Woo. Mereka pun akhirnya pergi menuju ke Distrik 17. Selama di perjalanan, mereka berada di sebuah fasilitas konversi energi. Tempat itu digunakan untuk mengubah sampah menjadi sebuah energi. Mendengar itu, Mini jadi bersemangat dan meminta Son Woo untuk berhenti melihat tempat itu. Antusias Mini semakin menjadi-jadi setelah mereka sampai. Mini pun kemudian menyentuh sistem pembuatan itu. Ia mulai menyerap seluruh informasi tentang teknologi yang dapat mengubah sampah menjadi energi. Jadi, inilah skill teknologi sihir. Dia dapat memahami prinsip-prinsip operasi mesin hanya dalam sekejap. Gumam dari Son Woo. Son Woo kemudian menjelaskan kepada Mini bagaimana manajer cabang mengembalikan padang rumput liar yang telah hancur menjadi seperti semula. Arang yang melihat seekor rusak menghentikan pembicaraan mereka. Ia mengatakan kalau ia telah menemukan makan malam. Son Woo pun langsung turun tangan dan memburu rusak itu dengan skill barunya. Skill penambah kecepatan pun dikeluarkan setelah ia berhasil mengalahkan bos di Mok Dong. Tak butuh waktu yang lama, Son Woo kemudian kembali sambil membawa seekor rusak itu. Arang jadi teringat dengan bos Mok Dong setelah ia melihat kecepatan dari Son Woo. Son Woo yang sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Arang. Son Woo mengatakan kalau ia akan menceritakan semuanya sesampainya mereka di Distrik 17. Ia juga meminta Arang dan Mini untuk merahasiakan identitas Son Woo sebagai seorang hunter. Setelah aku menggunakan skill penguatan kaki milik bos itu, aku jadi memiliki gambaran kasar tentang kemampuanku. Aku dapat menyerap skill orang lain dan menjadikan skill itu milikku, Gumam dari Son Woo. Mini yang masih terpukau dengan tempat itu menemukan sebuah kincir angin. Dan namanya juga seorang peneliti, pasti rasa ingin tahunya besar sekali. Mini pun menggunakan kemampuannya untuk membaca sistem kerja mesin kincir angin tersebut. Dia sangat luar biasa. Dia dapat menyerap semua informasi yang ia lihat. Ia mirip seperti Spons. Hah, aku akhirnya telah menemukan orang yang sangat berbakat. Gumam dari Son Woo setelah melihat tingkah dari Mini. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan sesampainya mereka di Distrik 17, Jamie yang menyambut mereka tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Jamie kemudian menelpon manajer cabang dan mengatakan kalau Son Woo telah kembali dan membawa dua orang anak. Kau benar-benar membuat semua orang khawatir, Son Woo? Setelah mendengar cerita dari unjung tentang meninggalnya ketua tim Dan kematian Hunter Son Woo yang mengenaskan semua orang menjadi sangat terkejut. Bahkan dua kilometer dari TKP ditemukan senjata barang bukti. Hanya saja senjata itu tak dapat ditemukan. Jadi kami tak tahu siapa pelakunya. Wah, pasti itu ulah dari peneliti Mari, Gumam dari Son Woo. Kekesalan Jamie pun semakin melunjak. Seharusnya kau sudah tiba di sini setelah meninggalkan kota Guam Byung. Tapi kau malah menghilang berhari-hari. Kami pikir kau sudah mati di luar sana. Son Woo yang tak mengubris perkataan Jamie beranjak dari tempat duduknya. Dan meminta Jamie untuk berbicara di kantor. Karena ada satu hal yang penting yang akan Son Woo katakan. Ada apa? Itu pasti sangat penting jika kau bersikeras seperti ini. Ucap dari Jamie sesampainya mereka tiba di ruangan. Son Woo pun langsung berkata to the point. Ia mengatakan. Bagaimana gedung tempat penampungan Mokdong runtuh. Dan seluruh penghuninya meninggal karena kemunculan dari Belkis. Mendengar kata Belkis membuat Jamie syok hingga ia tak bisa berkata-kata. Setelah tak satu patah kata pun terucap. Jamie akhirnya membuka suara. Apa kau yakin? Belkis tak pernah muncul di semenanjung Korea. Aku sangat yakin Jamie. Selain dua anak itu dan aku. Seluruh orang dan kelompok pemudung mati. Dihabisi oleh Belkis. Sangat disayangkan apa yang telah terjadi kepada seluruh orang di Mokdong. Lalu selanjutnya bagaimana? Son Woo pun menjelaskan Belkis langsung menghilang melalui portal. Setelah ia menghancurkan gedung penampungan Mokdong. Son Woo juga mengatakan kalau ia memiliki informasi penting tentang pola pergerakan Belkis. Sepertinya Belkis menggunakan suhu tubuh untuk melacak keberadaan manusia. Alasannya karena anak-anak itu selamat setelah mereka bersembunyi di dalam lemari es yang sudah dibuang. Wah informasi ini sangat berguna saat bertarung melawan Belkis di masa depan. Son Woo yang memberikan informasi itu tidak secara cuma-cuma. Ia meminta bayaran yang setimpal. Jamie pun mengatakan kalau ia akan memberikan Son Woo 40 core. Tapi alih-alih menerima tawaran itu. Son Woo justru ingin menukarkan 40 core itu dengan hal yang lain yang lebih setara. Ia mengatakan kalau ia ingin mencari metahuman solo yang bisa bergabung ke dalam timnya. Bukannya maksudmu mencari tim untuk kau pandu. Jika seperti itu kau bisa langsung minta pada Node. Tidak, jika aku menginginkan itu. Node hanya akan mencarikan tim untukku. Untuk apa aku menyerahkan 40 core hanya untuk hal itu? Jadi apa alasannya? Tanya dari Jamie. Ya, aku telah terbangkitkan. Hanya Menderich Cabang dan kau yang telah mengetahuinya. Aku ingin ini tetap menjadi rahasia. Ucap dari Son Woo. Baiklah aku mengerti. Tapi apa kemampuan dan gelasmu? Tanya dari Jamie. Di sini Son Woo menjelaskan. Kemampuanku adalah penguatan tubuh dan gelasku sekitar rank 15. Tapi aku tak tahu dengan pasti karena aku tak mendapatkan pemiksaan yang tepat. Jawab dari Son Woo yang masih menutupi fakta kalau kemampuan sebenarnya adalah menyerap skill lain. Mendengar itu, Jamie terkejut bukan main. Ia sudah cukup terkejut dengan fakta kalau Son Woo telah terbangkitkan. Tapi mengetahui kalau kelas Son Woo berada di kelas menengah, Jamie menjadi semakin terkejut. Sesampainya di ruangan Menderich Cabang, Son Woo pun menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya. Jadi kau ingin menyembunyikan fakta kalau kau telah terbangkitkan? Tanya dari Manajer Cabang. Son Woo menekankan kembali kalau Jamie dan Manajer lah yang tahu mengenai kebangkitannya. Dan bagaimana dengan kedua anak itu? Tanya Manajer Cabang lagi. Aku berencana untuk menjadikan mereka bagian dari timku. Aku akan mengajari salah satunya untuk menjadi seorang pemandu. Dan sekaligus menjadi petarung. Dan anak lainnya adalah seorang ahli teknologi sihir. Hah? Ahli teknologi sihir? Ucap kumpah Manajer Cabang dan Jamie. Jadi kau ingin menyembunyikan ahli teknologi sihir itu di dalam timmu? Agar not tidak membawanya pergi untuk membuat artefak tipe serangan? Tanya dari Manajer Cabang. Kayaknya kedatangan Son Woo kali ini benar-benar ya bikin mereka berdua senang jantung. Seharian penuh mereka bakal terkejut-kejut dengan informasi baru dari Son Woo. Ya itu benar dan jika tim kita mendapatkan misi. Aku ingin menerima misi penaklukan pembantai. Son Woo kemudian meminta Jamie untuk mengumpulkan seluruh orang yang ada di Distrik 17. Scene pun berpindah. Di sini orang-orang sudah berkumpul. Mereka berbaris dan bergantian untuk bertemu dengan Son Woo. Hmm kayaknya si Son Woo mau mengecek ya tanda-tanda metahuman semua orang di Distrik 17. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau memanggil semua orang ke sini? Kau kira kami tak sibuk ha? Ucap dari salah satu warga yang sudah kesal menunggu. Wanita itu pun menerobos antrian dan menyuruh Son Woo untuk cepat melakukan apapun yang ia kerjakan. Son Woo kemudian memegang tangan wanita itu. Dan tiba-tiba ia mendapatkan tanda-tanda metahuman dalam diri wanita itu. Hah? Jangan-jangan wanita ini adalah seorang metahuman. Kumam dari Son Woo. Bolehkah aku memegang tanganmu lagi? Ucap dari Son Woo untuk memastikan. Dan ternyata benar wanita itu adalah seorang metahuman. Kemudian terdengar lagi suara untuk menyuruhnya menghabisi wanita itu dan mengambil kekuatannya. Apakah kau memiliki minat dalam menguruh beratang demon? Atau mungkin kau sudah pernah mencobanya? Tanya dari Son Woo. Apa yang sebenarnya kau katakan? Aku tak mengerti sedikitpun. Ya meskipun kau sangat menarik. Tapi godaanmu itu sudah basi. Ucap dari wanita yang kegeeran itu. Dalam benaknya, Son Woo berkata kalau ia sangat yakin. Wanita itu pasti seorang metahuman. Ditambah suara itu terdengar lagi setiap kali dia bertemu metahuman lainnya. Son Woo kemudian membuarkan seluruh warga Distrik 17. Dan meminta maaf karena telah membuang waktu mereka. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Ucap singkat dari Son Woo. Wanita itu datang lagi ke Son Woo dan mengeluh karena ia tak mau memberitahukan alasannya. Dan sampai-sampai mereka membuang waktu yang berharga. Apakah kau tahu aku berafiliasi dengan Node? Apakah kau tidak belajar cara bertahan hidup di Wilderness? Kau harus tahu tempatmu, Nona? Tiba-tiba, para kerucu dari wanita itu pun datang dan membuat gaduh di tempat itu. Siapa orang-orang tak berguna itu? Tanya Son Woo kepada Jamie. Jamie pun menjelaskan kalau mereka adalah bawahan dari Hunter Kang Hyo Son. Ia adalah seorang hunter yang diusir dari Node. Dan wanita itu adalah istrinya. Hahaha, jadi apa yang akan dilakukan oleh pemandu ini sekarang? Ucap Song Wong dari wanita itu setelah bekingannya datang. Bekingan macam apa yang kalian miliki hingga bisa bertindak seenaknya seperti ini? Menurut kalian, sampai kapan Kang Hyun Soo akan membantu kalian? Ucap sini Son Woo. Merasa tak terima dengan perkataan Son Woo pada adik iparnya. Salah satu kerucu Kang Hyun Soo itu pun langsung mengancam Son Woo. Tarik kembali perkataanmu barusan bocah? Ucap dari kerucu itu. Tiba-tiba, tangan kerucu itu pun terkena serangan anak panah. Ya, inilah dia biang kiroknya. Mundurlah kalian jika kalian tak mau kuhabisi. Jangan berani-berani mengganggu Hyun kami. Emosi wanita itu pun semakin memeludak dan menyuruh para kerucunya untuk menangkap bocah-bocah itu. Tiba-tiba, Mini melemparkan sesuatu ke arah mereka. Dengan terkejut, mereka berkata kalau itu adalah peluru kor. Dan sontak saja, mereka langsung berunduk menyelamatkan diri. Dasar bodoh, itu semua palsu. Mana mungkin mereka meledakan benda itu di depan pusat pertukaran. Cepat tangkap anak-anak nakal itu. Arang pun memberi abak-abak pada Mini untuk menghenti senjata mereka. Dan tiba-tiba saja, Mini mengeluarkan senjata basoka. Dan membuat orang-orang di sana menjadi terkejut. Hei, kau tunggu saja bocah. Aku akan menangkapmu nanti. Wanita dan para kerucu itu pun akhirnya minggat dari sana. Setelah melihat senjata basoka yang dikeluarkan oleh Mini. Kegaduhan akhirnya selesai dan Jemi kali ini sedang melaporkan kejadian hari ini pada manajer cabang. Menurutmu apa yang sedang dilakukan oleh Son-U? Kemungkinan besar dia mencoba untuk mencari metahuman yang berguna untuk timnya. Tapi sepertinya cara itu tidak efektif untuknya. Karena bisa saja ada beberapa metahuman yang belum terbangkitkan. Omong-omong, Son-U mirip seperti Yeon-Wi. Ucap dari manajer cabang. Jemi pun berkata kalau tak ada alasan mendasar jika memasukkan Yeon-Wi ke dalam timnya. Pertama, itu karena ia memiliki kepribadian yang buruk. Dan kedua, dia menjalani kehidupan yang jauh dari pertempuran. Di sini manajer cabang berusaha meluruskan pemikiran Jemi. Tak ada yang tahu apa yang telah dialami olehnya. Dia mungkin saja tak pernah memiliki kesempatan untuk melepaskan bakatnya. Atau mungkin juga ia masih menyembunyikan kemampuannya yang luar biasa. Karena itu, kurasa aku akan memberi Son-U bantuan agar ia bisa tumbuh lebih cepat. Sin pun berpindah dan kali ini Son-U, Arang, dan Mini sedang melakukan latihan di luar distrik. Son-U kemudian memberikan instruksi kepada Mini tentang apa yang harus ia siapkan. Dan lakukan untuk latihan kali ini. Lalu dari kejauhan, Arang melihat terdapat sekelompok hunter berjalan mendekati mereka. Dan dengan sigap, ia langsung memberitahu Son-U. Selain Jemi, siapa yang tahu tentang latihan kita di sini? Tanya dari Son-U kepada Mini. Mini pun mengatakan kalau ia tak memberitahu siapapun mengenai latihan mereka. Kalau dari Mimin sih, pasti itu kerjaan dari manajer cabang ya. Oke, segitu dulu ya untuk pembahasan part kali ini. Menarik ya untuk ditunggu kelanjutan ceritanya. Hanya di Zoo Official. See you!